Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kami teknisi nomor 21 nah kali ini teknisi nomor 21 akan berbagi tips atau sharing lagi ya mengenai ikan hias maskoki nah dalam merawat ikan hias maskoki ya masalah yang sering kita hadapi adalah terserang kutu jarum seperti yang sedang saya alami ini ikan maskoki saya ada beberapa yang terserang kutu jarum teman-teman seperti kita lihat yang ada di belakang sana itu ya oh kok malah nanti tuh yang paling belakang itu sana itu nah itu dan yang warna hitam nah ini yang hitam ini dia terserang kutu jarum kalau yang hitam itu lihat tuh ya ada putih-putihnya di bagian samping kalau yang kulitnya atas sisinya putih itu biasanya ada bintik merahnya teman-teman dan seperti ada jarum yang menempel nah si anak hitam itu seperti itu ada benjolan-benjolan putih yang untuk yang kulit hitam yang ini nah itu ada seperti kulitnya itu warnanya sirip lah sisinya ya itu ada merah-merahnya nah ini gak terlalu terlihat di kamera yang membelur ya terus ada seperti jarumnya ada beberapa solusi ya salah satunya memberi ini obat anti kutu atau obat pembunuh kutu saya pakai ini yang kutu blast ya kutu blast ini selain untuk untuk kutu jarum juga untuk kutu bulat dan juga untuk mengatasi badan atau sirip ikan yang mengalami atau berwarna merah ya biasanya kalau sudah kena warna merah siripnya itu siripnya akan seperti dimakan pemangsa atau hilang ya seperti dicabik-cabik oke untuk dosisnya ini ada di belakang kemasannya ini dosisnya 2 gram untuk 2000 liter air lama pemakaian 6-12 jam provinsi pemakaiannya 1 kali saja sarannya usahakan suhu kurang lebih 20-30 derajat atau surangan gunakan peret obat biofit sebagai pakan ikan selama pengobatan kalau gak ada ya kita pakai ini saja ini saya menggunakan aquarium ukurannya kurang lebih 60 ya 60-30-30 tapi kalau saya ukur sih gak sampai 60 saya anggap 50 sementara airnya gak full saya anggap kalau saya hitung sih volumenya 45 liter berarti dibagi 2000 itu kurang lebih dosisnya cuma 0,02 gram kalau susah untuk menakar kita nanti perkirakan saja ya dosisnya kita siapkan ya botol atau wadah ya sebagai pengocor ya kayak nanti kita kita larutkan dikocor dulu disini baru dituangkan ke dalam akuarium oke kita kita kocor atau kita larutkan disini kita perkirakan saja dosisnya oke mungkin segitu saja ya 0,02 gram oke kita simpan sampai terlarut sampai terlarut ya masih ada masih ada ternyata oke lalu kita terlarutkan disini oke obat ini akan bereaksi ya atau membutuhnya atau akan terlepas sendiri itu kalau dari keterangannya dalam kurang waktu 3 sampai 6 hari sejak hari pengobatan dimulai kurang lebih 12 jam ya kita tadi pasang obat kutunya kita sekarang kuras ya kuras kalau bisa sih sebenarnya itu 100% dikuras ya tapi kalau saya biasanya cuma 50% lah paling ya nanti lihat sendiri bisa 100% bisa 50% yang penting apa larutan dari kutu obat kutu tersebut tidak 100% ada di air ini terus menerus begitu teman-teman tersebut mencukkan gunak merah kecewa masak jah mencukkut selesai lebih dikuk ya teman-teman setelah dikuras nanti diisi air lagi sampai penuh dan kita lihat sampai 3 sampai 6 hari ya 3 sampai 6 hari untuk reaksi ya nanti kutu jarumnya akan terpas sendiri dari sisi atau kulit ikan kita oke demikian dari kami teknisi nomor 21 semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh